selamat menikmati dan engaging combination itu kalau mau powerful biasanya disampaikan 2 hari dan kebetulan dalam bulan Ramadan ini banyak sekali yang kemudian berkonsultasi dengan saya berkaitan dengan rezeki dan karena saya membiasakan kepada para trainer juga yuk kalau kita menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh audien yang dibutuhkan oleh banyak orang maka pagi hari ini saya akan berbagi bagaimana supaya rezeki itu mengalir terus kepada kita tiada henti ya ada rezeki harian ya kalau bisa ya ada rezeki mingguan ada rezeki bulanan ada rezeki 3 bulanan ada rezeki 6 bulanan ada rezeki tahunan gitu ya kalau ada rezeki itu itu hidupnya nikmat asik banget gitu nah maka bagi teman-teman yang ingin kemudian temannya, saudaranya atau kerabatnya dapat rezeki yang mengalir terus tiada henti boleh diundang ikut acara ini karena link zoom yang kita bagikan itu itu bebas disebarkan ya semakin banyak yang saya senang kalau semakin banyak yang memperoleh ilmu hari ini kemudian dipraktekan itu rezekinya berlimpah-limpah gitu ya dan kebetulan saya semakin yakin bahwa rezeki ini apa namanya rezeki ini bisa kita undang tadi malam sebelum tidur tiba-tiba ada yang whatsapp ke saya B terima kasih setelah mempraktekan ilmu Bapih Alhamdulillah hari ini saya kerja 2 jam dapat 11,2 juta B jadi pas banget kayaknya gitu ya jadi cocok lah insya Allah termasuk yang dengerin berdua ini Salman Al-Farisi berdua ini pasangan suami istri atau ibu anak ini ya buah anak Pak senang kalau bisa salam kenang Pak dimana ini tinggalnya bu di Cibitung Pak oke ya mudah-mudahan selain ini nanti rezekinya berlimpah ruah ya amin ya Allah amin makasih Pak tapi yang jelas dipraktekin ya insya Allah insya Allah karena banyak orang yang sudah ikut training ikut kajian ikut kajian berulang-ulang kok nasibnya agak berubah-ubah ya karena mungkin dia hanya gemar ilmu tapi tidak mempraktekan maka saya pernah mengeluarkan quote itu kan ilmu tidak akan mengubah hidupmu yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu nah insya Allah ilmu yang hari ini diperoleh kemudian dipraktekan atas izin Allah insya Allah rezeki akan datang berlimpah jadi silahkan kalau mau mengundang saudaranya mengundang kerabatnya mungkin mengundang keluarganya nonton bareng supaya pulang dari sini rame-rame dipraktekin ya dan saya seperti biasa kalau saya menyampaikan ilmu berarti juga itu sudah saya praktekan dalam hidup saya dan saya merasakan jadi insya Allah yakin banget bahwa apa yang saya sampaikan hari ini atas izin Allah insya Allah akan mendatangkan rezeki yang berlipat ganda buat Bapak dan Ibu sekalian ya nah sebelum nanti kita tanya jawab seperti biasa izinkan saya berbagi slide ya supaya lebih powerful nanti dan boleh nanti diportret-portret juga kalau itu memang apa namanya penting dianggap penting oleh Bapak dan Ibu sekalian dan sekali lagi yang penting dipraktekin ya oke sudah siap ini karena waktunya cuma satu jam biasanya kalau ngisi saya dua jam gitu rata-rata ya ini satu jam kita langsung saja ya kita mulai ya sambil kemudian oke kalau gitu sebelum dimulai saya beri waktu ya satu menit kalau ada yang mau sharing-sharing link zoomnya kepada temennya ya karena saya paling happy banget kalau ada orang yang ikut seminar saya atau ikut kajian saya atau training saya setelah itu rezekinya jadi lancar setelah itu rezekinya jadi berlimpah eh tiba-tiba ada yang mengumrohkan ya tiba-tiba ada yang ngasih bisnis tiba-tiba ada yang ngasih saham gitu bahkan ya ada yang ngasih rumah gitu eh apa mungkin ada yang ngasih rumah mungkin insya Allah ini rumah yang saya tempatin sekarang ini dari tempat saya siarani ini dikasih juga ya jadi saya pernah bangkrut dulu ya dan kemudian saya dikasih rumah ya walaupun tidak gratis banget tapi itu mungkin ya cuma bayar 10% dari total harga gitu ya itu nikmat banget ya eh apa namanya itu bisa dilakukan dan itu bisa terjadi kalau kita tahu ilmunya dan kemudian mempraktekan oke ya sama orang kalau kemudian oh itu kok bisa ya nari di atas salju saya pernah praktek itu di BSD susah banget kenapa? karena saya belum tahu ilmunya dan saya gak bisa apa karena gak bisa tahu ilmunya gak bisa praktekin jadi saya balik-balik jatuh itu di apa itu atas salju yang diciptakan itu ya sementara saya lihat itu ya anaknya Mas Ipu Santosa masih kecil gitu bisa nari bisa njoket di situ kenapa? karena dia tahu ilmunya begitu juga urusan Rizky akan lancar kalau kita tahu ilmunya nah saya akan mulai dengan sebuah cerita mungkin sebagian besar Anda tentu kenal ya Imam Malik dengan Imam Safe'i dua-duanya ini ulama besar kalau di Indonesia ini majabnya majab Safe'i dan Imam Safe'i itu pernah berguru kepada Imam Malik dan menariknya apa? Imam Safe'i itu kalau berguru sebelum berguru dia baca bukunya bukan hanya baca dia hafal maka kemudian dia temui Imam Malik saya ingin menjadi murid Anda dan sebelum menjadi murid saya sudah menghafal buku Al-Muwato kitabnya yang ditulis oleh Imam Malik itu akhirnya belajar nah dalam perjalanannya mereka berdiskusi itu diskusinya apa? tentang rezeki diskusinya gak gontok-gontokan ya diskusinya tetap santai gitu kata Imam Malik rezeki itu harus dijemput ya inti ceritanya lah ya kata Imam kata Imam Safe'i rezeki itu harus dijemput kata Imam Malik enggak rezeki itu diantar mereka berdiskusi menggunakan dalil masing-masing gak ketemu dan akhirnya Imam Safe'i untuk membuktikan rezeki dijemput maka saya keluar dari rumah ini akhirnya dia keluar dari rumah gak jauh dari situ ternyata ada yang sedang panen anggur ya ceritanya ada yang mengatakan panen anggur ada yang panen kurma oke katakan panen anggur karena ada orang panen anggur Imam Safe'i bantuin nih ya tetangga yang sedang panen anggur itu karena bantuin tentu dapat bayaran dan bayarannya adalah anggur gitu anggur maka anggurnya dibawa pulang ya saya akan membuktikan kepada Imam Malik bahwa rezeki itu dijemput ya sampai rumah kemudian dicuci anggurnya setelah dicuci diletakkan di suatu tempat dan kemudian dibawa di hadapan Imam Malik dan Imam Safe'i mengatakan ini bukti bahwa rezeki itu dijemput dijemput kata Imam Malik enggak saya enggak menjemput juga anggur itu datang di depan saya ya jadi ternyata rezeki itu ada yang dijemput ada yang diantar gitu ya maka berdasarkan diskusi ini kita tahu bahwa ternyata ada tiga rezeki nah apa aja itu tiga rezeki ya Mas Adi ini yang bisa menjawab dapat tadi ya diberi waktu 30 detik saja ada tiga rezeki yang dihadirkan Allah kepada kita ya silahkan nanti dicek rezeki apa saja itu 30 detik untuk jawab di kolom chat ya Bapak Ibu di kolom chat di kolom chat aja ya rezeki apa aja itu dari diskusi Imam Safi Imam Malik ini kemudian eh ternyata ada tiga sumber rezeki ya apa saja ya rezeki itu ya ya oke 15 detik lagi oh rezeki apa rezeki 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 iman sehat ilmu bla 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 bukan ilmu kayaknya belum ada yang tepat ini ya jawabnya lewat bla enggak itu di chat di chat oke di chat Jum rezeki umur rezeki sehat oke ternyata dari diskusi ini ada tiga rezeki yang pertama Pak rezeki yang dijamin ya rezeki yang dijamin oleh Allah ya itu ada di dalam surat Hud ya dalam surat Hud apa namanya Allah berfiruan wa ma min dabati ya dabah itu binatang melata binatang melata yang bodoh istilahnya binatang melata yang paling apa ya paling menjijikan kalau dabah dabah itu ya wa ma min dabati fil ardi ila alallah rizkuhan dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi menjamin rezekinya jadi kita ini semuanya rezekinya dijamin sama Allah makanya gak perlu khawatir bahwa kita akan mendapatkan rezeki itu ya binatang melata yang paling bodoh sekalipun dapat apalagi kita yang tidak bodoh gitu binatang melata itu gak punya akal sementara kita punya akal yang tidak punya akal aja rezekinya dijamin sama Allah apalagi yang punya akal syaratnya satu bergerak saja kalau dalam bahasa lain itu sa'i saja seperti bukit sofa marwah jalan aja tuh insya Allah kita akan dapat rezeki walaupun mungkin dari tempat itu silahkan Anda terus berjalan dan biarkan jam-jamnya dikirim oleh Allah entah dari mana makanya jangan sampai kita mager malas gerak berjalan bergerak sesuatu yang bergerak lebih menyehatkan air yang bergerak itu bisa mengairi banyak sawah air yang mandek itu bisa menimbulkan banyak penyakit bergerak tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi atau menjamin rezekinya itu rezeki yang pertama dijamin sama Allah nafas kita dijamin tidak membedakan apakah orang Islam atau orang ateis orang beriman atau orang ateis semuanya dijamin dikasih CO2 dikasih O2 maksud saya dikasih penglihatan dikasih pendengaran dikasih kemudian panca indera dikasih dan rezeki-rezeki yang lain bahkan Imam Al-Ghojali mengatakan tentang rezeki dijamin andai kata engkau beribadah kepada Allah sebanyak ibadahnya penghuni langit dan bumi coba bayangkan ibadahnya sebanyak penghuni langit dan bumi tidak akan diterima ibadahmu sebelum engkau percaya kepada Allah akan jaminannya jadi kalau kita tidak yakin bahwa rezeki itu dijamin sama Allah maka ibadah kita tidak diterima walaupun sebanyak ibadah penghuni langit dan bumi makanya hati-hati ya kan suka ada yang mengatakan aduh kalau saya tidak kerja nanti rezekinya bagaimana itu berarti sudah mulai tipis-tipis itu menganggap bahwa rezeki itu dari kantor bahwa rezeki itu dari perusahaan bahwa rezeki itu dari bekerja bukan rezeki itu dari Allah bukan dari tempat kerja bukan dari bos bukan dari perusahaan bukan dari klien ada yang bilang klien-klien itu adalah sumber rezeki kita kelihatannya sederhana tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali itu boleh jadi ibadah kita tidak diterima walaupun ibadah kita banyak sebanyak penghuni langit dan bumi maka yang pertama perlu kita tanamkan dalam pikiran kita rezeki itu dijamin oleh Allah kalau toh kita bekerja itu hanya medianya kalau kita berbisnis itu hanya medianya tapi yang ngasih itu adalah Allah sampai sini saya tidak akan membahas banyak rezeki tentang yang dijamin tapi yang akan kita bahas adalah rezeki yang kedua dan ketiga yaitu apa? yang kedua adalah rezeki yang dijemput selain ada rezeki yang dijamin itu ada rezeki yang dijemput dan ini dijelaskan dalam surat An-Nazim ayat 39-41 yang mengatakan dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya semakin dia kerja keras semakin dia kerja cerdas semakin dia kerja ikhlas maka dia akan mendapatkan yang terbaik dan bahwasannya usaha itu akan diperlihatkan kepadanya kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna ya maka kalau kita melakukan pekerjaan lakukan yang terbaik kenapa? ya karena kita akan mendapatkan yang paling sempurna ya balasannya sempurna kalau kita males-malesan ya rezekinya males-malesan datang ke kita nah berdasarkan ayat ini para ahli Tafsin mengatakan ada rezeki yang perlu dijemput pertanyaannya bagaimana rezeki itu menjemput rezeki dijemput itu kayak apa? itu rezeki yang wajib diusahakan jadi kita perlu bergerak sebagaimana Imam Safi tadi perlu pergi ke kebun anggur untuk ikut manen itu dijemput kita perlu berusaha ayo dijemput rezekinya ada di sana kita jemput nah supaya mudah menjemputnya bagaimana? ya kalau kita menggunakan penekatan cash flow kuadran Robert Kiyosaki ya yang pertama kita bisa menjadi employee kayak Pak Sugeng itu jadi employee di PAMA Persada kerjaannya pindah dari satu site ke site berikutnya dapat gaji dari situ ya karena sering pindah-pindah dari satu kota ke kota lain dari site satu ke site lain kita sudah tahu itu penghasilannya pasti berlipat karena ada uang jalan itu employee disini ada yang jadi employee karyawan kalau kata anak saya budak korporat anak saya pernah kerja di perusahaan Singapura sama kemudian perusahaan startup kamu kerja ya nah iya Pak aku ingin cari pengalaman jadi budak korporat kalau jadi budak korporat itu kayak apa dan dia sudah melakukan itu setelah itu dia bilang oke Kak sekarang saya sudah siap menjadi budaknya Bapak akhirnya dia sekarang menjadi karyawan perusahaan saya itu employee walaupun anak saya kerja di perusahaan saya gaji itu employee ada yang kemudian sel employee sel employee itu kayak saya jadi trainer itu sel employee mas Adi jadi trainer itu sel employee kita baru dibayar kalau kita kerja kalau gak kerja ya gak dibayar kalau employee itu cuti bisa dibayar ASN sekarang istrinya melahirkan cutinya dua bulan kalau gak salah ya suaminya itu dibayar tapi kalau sel employee dokter disini ada dokter Annie saya lihat ya kalau gak praktek ya gak dapet itu wajib dijemput kita usahakan yuk kita jadi employee bisa jadi trainer bisa jadi dokter bisa jadi konsultan bisa jadi coach bisa jadi konselor bisa jadi yang lain ya dan ada yang juga yang ketiga yaitu jadi business owner ya business owner itu anda punya bisnis yang penghasilan anda ya tidak tergantung dari anda bekerja atau tidak karena mungkin anda dapet dividen gitu ya ya Alhamdulillah saya punya beberapa perusahaan yang kalau akhir tahun awal tahun gini dapet dividen gitu ya itu karena saya business owner ya Allah titipkan beberapa perusahaan kepada saya itu business owner ya apa namanya ada juga orang yang employee kerja tapi sebagai business owner juga ya saya kebetulan sering memberikan training di beberapa perusahaan persiapan mau pensiun kebanyakan karyawan yang level menengah di perusahaan itu itu sudah punya bisnis entah toko di rumah entah kos-kosan berapa pintu ya tadi malam saya ketemu dengan salah satu karyawan kemudian saya tanya kapan kapan pensiun ya insya Allah sekitar 2 tahun lagi ya apa persiapannya Alhamdulillah saya sudah punya bisnis ya bisnis yang risikonya kecil bisnis apa kos-kosan punya berapa pintu 8 pintu ya lumayan ya 8 pintu jadi untuk persiapan 8 pintu itu maksudnya 8 rumah yang dikoskan dikontrakan ya itu business owner ya dan ada yang berikutnya adalah sebagai investor ya yang ini juga penghasilannya tidak harus bekerja tinggal lunggu saja ini sebagai investor gitu nah kata Kiyosaki rezeki itu atau uang itu akan dapat datang berlipat kalau kita menjalankan yang di kuadran kanan sebagai business owner atau sebagai investor Bapak Ibu yang hadir disini sebagian besar ada dimana nih employee employee business owner atau investor atau ya ada yang empat-empatnya lupa bisa Pak empat-empatnya bisa ya saya punya murid yang luar biasa ya namanya Pak Trisumono nanti silahkan googling ya Pak Trisumono itu pernah datang kepada saya dia bilang Pak Jamil tolong saya dibantu saya ingin menjadi motivator goblok dia mau jadi trainer berarti mau jadi saya employee loh kenapa kok mau jadi motivator goblok karena memang saya goblok Pak dari mana Anda tahu bahwa Anda goblok dia melihatkan fotokopi ijazahnya nih Pak waktu SD saya nilai matematikanya 5 waktu SMP nilai matematikanya 5 waktu SMA nilai matematikanya 5 saya ini goblok Pak tapi saya ingin mengajarkan kepada banyak orang Pak supaya mereka nggak susah hidupnya Pak loh dari mana Anda ngajarkan saya punya bisnis Pak UKM Pak usaha kecil miliaran Pak punya berapa bisnis waktu itu 11 eh sorry 10 kalau 11 itu saya dulu ya 10 terus berarti Anda punya bisnis terus apalagi saya karyawan Pak di Kopas Keramedia Group Pak dan saya juga investor di beberapa bisnis Pak loh kalau kayak gitu jadi aja manusia 4 kuadran kan itu kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 kuadran 3 4 ada semua jadi jadilah manusia 4 kuadran kalau mau jadi motivator motivator manusia 4 kuadran dan akhirnya dia ambil itu jadi sekarang selain sebagai employee karyawan di Kompas Keramedia Group dia juga self-employee sebagai trainer bahkan sekarang dia juga jadi trainer di Lemhanas dia juga bisnis owner bisnisnya masih jalan dia juga investor nah itu manusia 4 kuadran jadi pintu riskinya itu banyak silahkan Anda mau milih yang mana tapi saran saya sih paling tidak Anda punya dua lah ya jangan hanya satu kalau employee jangan hanya employee terus nanti pas pensiun bingung kalau bisa mulai dicoba oke saya mau coba self-employee juga atau saya mau jadi bisnis owner juga atau saya mau jadi investor pilih salah satu ya jadi paling tidak ada dua ya kalau saya alhamdulillah self-employee juga ya bisnis owner juga ya ada investasi kecil-kecilan juga ya itu rezeki yang dijemput nah yang ingin menambah kemampuan menjemput rezeki melalui jalur menjadi trainer konselor leader entrepreneur silahkan bergabung dengan ekosistem yang sudah saya lahirkan ya yang mau jadi trainer silahkan di akademi trainer ya banyak itu program-programnya nih ini contoh-contohnya ya ada speak to chin ada happy konselor ya sebagai karyawan ingin meningkatkan kemampuan komunikasinya kenapa? karena kebanyakan keberhasilan karir itu dintukan komunikasi juga bisa belajar bagi Anda yang ingin kemudian jadi pengusaha ya boleh wah Pak saya nggak mau jadi pengusaha nggak mau jadi trainer Pak nggak mau jadi entrepreneur Pak tapi saya boleh nggak titip anak saya Pak? keponakan saya Pak? boleh silahkan usianya selama usianya itu masih antara 15 sampai 25 tahun dititipin kekayaan sarannya Pak 10 bulan 10 bulan nggak boleh pulang ditampung di mana? di Tafis Leadership pulang dari situ Insya Allah punya 4 kahlian leadershipnya oke public speakingnya oke wawasan bisnisnya oke dan hafal Al-Quran 30 juz dan itu gratis tidak perlu membayar wah Pak nanti kurang gisi Insya Allah gisinya dijamin wah Pak nanti dijadikan alat mencari sumbangan Insya Allah nggak nyari sumbangan silahkan sekarang sudah angkatan ke 11 berarti program ini sudah 11 tahun Alhamdulillah lulusannya sudah tersebar ke beberapa negara silahkan dan itu Insya Allah karena kita punya keahlian punya kemampuan mau jadi employee juga oke karena kita tahu potensi terbaik kita mau jadi self employee juga oke karena disiapkan juga menjadi public speaker jadi trainer mau punya business owner juga oke karena punya wawasan bisnis atau kemudian Anda juga bisa jadi investor kalau ada yang mau jadi pengusaha pebisnis boleh digabung di Akademi Intervenor silahkan ya pertanyaannya sekarang Pak mengapa saya sudah rajin menjemput rezeki tetapi kok rezeki masih susah kenapa itu secara hukum manusia nih ya mengapa sudah rajin menjemput rezeki tetapi kok rezeki masih susah Pak penghasilan saya Pak gaji saya itu 5 koma Pak tanggal 5 sudah koma Pak kenapa Pak sudah mati-matian masih susah Pak kenapa itu ternyata urusan rezeki ini banyak tuh ya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari jadi saya membagi ada rezeki yang tidak mau dijemput oleh kita kita sudah kerja keras banting tulang kok orang yang dapat tulangnya saya dibanting-banting rezekinya kok gak ngalir-ngalir Pak itu rezekinya kok gak mau saya jemput Pak sementara ada rezeki yang seneng jadi jemput kita datang langsung dikasih kita datang kita disambut kenapa itu rezeki tidak mau dijemput kalau Anda masih punya mindset uang adalah akar kejahatan maaf itu akar ya bukan akar ya sorry ya salah ketik ya ya uang adalah akar kejahatan kalau ada orang bilang gak usah nanti kalau banyak uang akhirnya mudah bermaksiat uang itu akar kejahatan kalau Anda punya mindset uang adalah akar kejahatan maka rezeki tidak mau Anda jemput maka ayo ubah uang adalah jalan kebaikan semakin kita punya banyak uang banyak kebaikan yang bisa kita lakukan itu mindset yang perlu diciptakan ya T.L.I.S punya banyak uang T.L.I.S insya Allah jalan kebaikannya banyak dan ada juga yang punya mindset sehingga rezekinya gak mau dijemput susah mendapatkan rezeki ingat ya kalau pikiran kita susah makanya actionnya kita action orang susah dan akhirnya rezeki juga gak mau mendekat kepada kita karena kita sudah menghakimi kita susah mendapatkan rezeki sekarang ya Allah nyari yang haram susah apalagi yang halal kalau kayak gitu pasti susah datang rezeki maka rezeki tidak mau dijemput karena kita sendiri sudah menghakimi kita bahwa susah mendapatkan rezeki mencari yang haram susah apalagi yang halal maka itu perlu diubah dengan apa rezeki itu berlimpah kita hanya perlu tahu cara menjemputnya di kanan kiri kita itu banyak peluang dan di dalam kata peluang itu ada kata uang maka insyaallah uang itu banyak bisa kita dapatkan dan kalau mancanya rezeki tidak bisa dibawa ke akhirat ada loh di era sekarang masih ada yang punya persepsi Pak gak usah kerja ngoyong-ngoyong urusan dunia rezeki tidak bisa dibawa ke akhirat kalau Anda punya persepsi seperti ini maka rezeki tidak mau dijemput terus gimana dong maka mindsetnya itu rezeki bisa kita bawa ke akhirat memang rezeki itu mobil rumah uang kita gak bisa ikut kita ke dalam kuburan tapi rezeki itu bisa kita bawa ke akhirat dengan cara apa dititipin sebelum kita meninggal dititipin ke janda-janda tua suka ya janda-janda tua ke anak-anak yatim ke program-program sosial dititipin berarti bisa dibawa ke akhirat nah sayangnya di tengah masyarakat masih ada nih tiga mindset ini uang adalah akar kejahatan susah mendapatkan rezeki rezeki tidak bisa dibawa ke akhirat akhirnya rezeki tidak mau dijemput maka ayo segera diubah mindset itu uang adalah jalan kebaikan rezeki itu berlimpah kita hanya perlu tahu cara menjemputnya dan yang ketiga rezeki bisa kita bawa ke akhirat itu berkaitan dengan mindset sementara ada juga berkaitan dengan action ya kenapa karena banyak orang yang melakukan sesuatu hanya mengugurkan kewajipan dan itu menjadi beban yang kayak gini itu rezeki males mendekat kepada kita oh gak ah orang itu melakukan hanya kewajipan terpaksa dia bahkan menjadi beban dan rezeki akan senang dijemput oleh orang yang seperti apa orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu karena kecintaan dan selalu melakukan yang terbaik jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu itu karena cinta karena love dan kita selalu melakukan yang terbaik kuntum hayro umat kita adalah umat yang terbaik ciri umat yang terbaik adalah melakukan pekerjaan dengan pekerjaan yang terbaik insyaallah kalau kita melakukan sesuatu dengan kecintaan dan selalu berupaya melakukan yang terbaik berarti apa rezeki akan senang dijemput. Reski senang dijemput oleh orang-orang yang kalau melakukan itu karena cinta. Dan melakukan yang terbaik. Oke, saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira apakah selama ini mindset-nya ada yang di mana? Di kiri atau yang di kanan? Apakah mindset-nya sudah 100% reski senang dijemput? Apa yang terjadi dalam hidup Anda? Lebih banyak yang mana? Kiri atau yang kanan? Oke, yang kanan. Insya Allah kanan, kanan. Oh, kiri dan kanan. Berarti rezekinya kadang datang, kadang enggak ya. Kanan. 50% 50% Pak Meru. Iya, enggak apa-apa. Kanan, kiri. Oke. Kebanyakan kanan ya. Oke. Insya Allah kanannya. Seharusnya kalau kanan berarti Bang Suhaili Kasmat nih dari Malaysia. Berarti kalau sudah kuadran kanan rezekinya sekarang berlipah dong. ya. Tahunya rezeki berlimpah atau tidak gimana caranya? Kata guru saya, gampang. Tanya saldo tabungannya. Jadi guru saya bilang, Mas Jamil ya, kalau ingin tahu apakah orang itu kaya atau tidak, gampang. Tanya saldo tabungannya. Terus, kalau dia masih ingat saldo tabungannya, berarti dia belum kaya. Kalau dia sudah lupa berapa saldonya, kaya dia. kira-kira masih ingat, kalau saya tanya, Bu Ernie Juwanita, berapa saldo tabungannya? Atau Mbak Heti Sidi, kira-kira? Oke. Oke ya. Itu rezeki. Oh, ingat banget. Kalau ingat banget berarti belum kaya raya ya. Oke. Waduh, masih ingat nih. Oke, Pak Hamzah. Gak apa-apa, Pak. Tapi setelah acara ini nanti mudah-mudahan gak ingat ya. Ya. Saya gak ingat karena saya punya beberapa tabungan ya. Kalau mungkin punya satu, ingat ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan kalau gitu ya. Oke. Mudah-mudahan setelah ini, rezekinya, mindset-nya pindah ke kanan ya. Uang adalah jalan kebaikan. Semakin banyak uang, kita bisa memberikan jalan kebaikan. Proposal yang datang kepada kita bisa kita penuhi. Kenapa? Karena uang kita itu banyak. Gitu ya. Ini mohon maaf salah-salah ketik ya. Buat apa? Memperbaikinya tadi malam ini ya. Yang kedua, rezeki itu berlimpah. Kita hanya perlu tahu cara menjemputnya. Dan kemudian, rezeki bisa kita bawa ke akhirat. Ya. Dan bila mengerjakan sesuatu, lakukan karena cinta. Bukan karena terpaksa. Dan, selalu melakukan yang terbaik. Itu rezeki yang senang dijemput. Berarti, kalau bisa, empat kuadranya punya. Employee, self-employee, business owner, sekaligus, investor. Kebetulan, sebagian besar anak saya, itu milih jalur yang kanan. Kalau nggak business owner, dia ingin jadi investor. Dan memang, kalau ingin cepat, ya, rezekinya berlipat, memang jalur yang kanan itu. Yang kanan itu yang perlu kita milikilah ya. Sebagai business owner, atau sebagai investor. Kalau nggak punya waktu, karena Anda masih sibuk kerja, ya, sebagai investor. Tapi jangan sembarangan jadi investor ya. Kalau sembarangan, nanti uangnya malah hilang. gitu ya. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kita bahas, ya, itu rezeki yang dijemput. Sekarang ada rezeki yang diantar. Ya. Rezeki yang diantar gimana? Ya, kita duduk santai di rumah, kalem gitu, rezekinya diantar. Gimana supaya rezeki diantar? Itu pertama, kalau kita bertakwa itu. Jadi, kalau tadi harus dijemput, ya, karena mungkin itu ada di tempat, di suatu tempat, kemudian kita jemput, bisa dengan bekerja, dengan sel employee, dengan bisnis, dengan jadi investor, ya, dengan catatan tadi mindset kita itu, sudah kita pindah dari kiri ke kanan, ya. Sekarang gimana Pak, supaya rezeki diantar Pak? Selain kemudian saya harus menjemput rezeki, tapi rezeki ada yang diantar ke kita Pak. Gimana tuh? Yang pertama, takwa. Dan ini lagi-lagi yang janji Allah. Kalau yang Allah janji, nggak mungkin diingkar janji. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi bagi Anda yang kemudian punya persoalan, kok nggak selesai-selesai, kok masalahnya selalu muncul, bahkan kalau punya utang, gali lubang tutup lubang, bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup empang, yang ditutup makin besar, boleh jadi karena terlibat ojol, dan sebagainya, gitu. Salah satunya kalau kemudian ingin selesai, bertakwa. Karena kalau bertakwa, Allah berjanji, kita akan diberikan jalan keluar. Yang talinya bingung, tiba-tiba selesai masalahnya. Ada jalan keluarnya. Dan ditambah lagi, dan Allah akan mengirimkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Saya kalau bicara ini selalu teringat ya, waktu saya menunaikan ibadah haji tahun 2005 itu. Berapa tahun yang lalu? 19 tahun yang lalu. Waktu itu bersama Ustaz Didin. Tahu Ustaz Didin ya, Profesor Didin Hafiduddin, mantan ketua Basnas. Sekarang pemimpin di UIK, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kebetulan naik haji saya, beliau yang bimbing. Dia nanya ke saya, Mas Jamil, berapa penghasilan bulan ini? Kurang lebih sekian, Ustaz. Bulan lebih? Kurang lebih sama, Ustaz. Itu akurat enggak? Akurat, Ustaz. Maka Ustaz mengatakan, berarti Mas Jamil kurang takwa. Loh, kenapa Ustaz? Karena orang yang bertakwa, mendapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau rezekinya masih bisa diduga, berarti kurang takwa. Wah, gitu ya. Maka sejak saat itu, saya semangat bisnis itu kenapa. Karena kalau orang bisnis, rezekinya susah diduga. Kalau jadi orang kantoran, mudah diduga. Ah, tanggal 25 gajian nih. Nanti hari Senin gajian, gajinya segini nih ya. Apa namanya, bisa diduga. Maka, kalau kita kemudian ingin dapat rezeki yang diantar, jangan lupa. Apa? Bertakwa. Pak Jamil, kayak apa sih konsep takwa menurut Pak Jamil? Mbak B, kalau saya takwa ini gini. Takwa itu keyakinannya bulat. Sibuk mendekat, dan dibuktikan dengan berbuat. Keyakinannya bulat itu kayak apa? Misalnya nih ya, kalau di sini, apa namanya, ada orang kantoran nih. Siapa yang orang kantoran di sini? Ya, misalnya. Orang kantoran Pak Bre. Pak Bre orang kantoran, Widiasuara. Kalau Pak Bre ditugasin ke Jepang, Pak Bre, Pak Bre biaya ke Jepang ditanggung nggak sama perusahaannya? Ditanggung ya? Selama di Jepang, biaya hidupnya ditanggung nggak? Ditanggung. Selama Pak Bre bekerja untuk perusahaan itu, perusahaan yang kirim. Tapi kalau Pak Bre di sana berhianat, bekerja untuk perusahaan lain, fasilitas dari perusahaan bisa dijabut. Nah, kita perlu punya keyakinan penuh. Kalau kita menjadi karyawannya Allah. Kalau teman-teman PPA menyebut apa? Employee of Allah. Maka kita akan dijamin rezekinya, fasilitasnya dikasih oleh Allah. Kalau apa? Kalau kita yakin bahwa kalau kita mengikuti aturan Allah, kita akan dapat dijamin hidupnya. Dapat rezeki. Tapi kalau berhianat, berarti bermaksiat, dicabut tuh rezekinya. Maka kita perlu yakin dalam takwa itu. Kalau kita semakin yakin sama Allah, dekat sama Allah, berbagai fasilitas akan diberikan kepada kita. Tiba-tiba anak kita dapat beasiswa. Asik kan? Tiba-tiba ada yang ngasih kurma. Tiba-tiba ada yang ngasih makanan. Itu Allah yang mengirimkan itu. Tiba-tiba lagi pingin banget makan bakso. Eh, ada yang ngantar bakso. Tiba-tiba ada yang pingin kebuli jorda. Eh, ada yang ngantar kebuli jorda. Tiba-tiba ini baju saya kok. Kalau syuting kayak gini terus ya. Dilihat di videonya kok. Ini dengan ini sama gitu. Kayaknya perlu baju baru nih. Eh, tiba-tiba ada yang ngantar baju. Tiga lagi. Eh, empat lagi. Itu rezeki tidak diduga-duga. Ya, gitu. Jadi kalau Pak Bre tadi ditugaskan ke Jepang oleh sebuah perusahaan, maka insya Allah kebutuhannya dijamin oleh perusahaan tersebut. Begitu juga kalau kita menjadi karyawannya Allah. dalam pengertian kita terus mendekat kepada Allah. Saya menjadi karyawanmu, ya Allah. Saya taat kepadamu, ya Allah. Maka itu insya Allah akan dijamin tersekinya. Diantar sama Allah. Ya. Oke. Diantar. Kita lanjutkan. Diantar. Keyakinannya bulat, kemudian kita sibuk mendekat kepada Allah dan dibuktikan dengan berbuat. Jangan cuma yakin bulat, ya. Sibuk mendekat tapi gak berbuat. Lah pertanyaannya, apa perbuatan orang takwa? Ada yang tahu sih ini? Ciri bahwa orang itu bertakwa. Kita tahu keyakinannya sudah bulat nih orang. Dan sudah sibuk mendekat nih. Dan kita yakin dia takwa karena dibuktikan dengan berbuat. Apa bukti orang, apa perbukti perbuatan orang-orang yang bertakwa? Mas Adi, ini kalau ada yang jawabannya benar, boleh nih. Perbuatan seperti apa yang mencirikan bahwa orang itu bertakwa? Kalau jawabannya benar, dapat tadi yang buku dari saya. Oke, silahkan tuh Bapak Ibu. 30 detik. 30 detik. Wow, di kolam chat banyak banget, Bapak Be. Sampai susah dibacanya, Be. Saking banyak yang menjawab. Kirim tim, siapa yang menjawab. Kalau saya baca sih belum ada yang tepat ini. Kalau ada yang tepat, baru satu. Ternyata, cukup ya, di garis ini, Mas. Ternyata, ya, ternyata ini dia. Perbuatan orang takwa itu adalah hobinya sedekah. Saya tidak mau pakai pendapat saya kan. Ini yang berpendapat Allah ini. Yang ngomong Allah, bahwa ciri orang bertakwa, di dalam surat Al-Imran 132. Orang yang bertakwa cirinya adalah sedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Dia mampu ngomong lola marah. Dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai Anda bilang ya. Sampai tujuh turunan gak gue maafin loh. Nah, orang kayak gini gak akan diantar rezekinya. Sampai tujuh turunan gak gue maafin loh. Saya kalau dibilangin kebetulan itu, saya turunan ke delapan. Maafin aja gitu ya. Dan kemudian, dilanjutkan di ayat berikutnya, orang yang mudah berbuat baik. Di ayat selanjutnya dijelaskan, dan kalau dia berbuat salah, bermaksiat, tiba-tiba ingat Allah, dia bertaubat ke orang. Dan kalau dia berbuat salah kepada manusia, dia minta maaf kepada manusia. Itu ciri orang takwa. Keyakinannya bulat, sibuk mendekat kepada Allah, dan dibuktikan dengan berbuat. Dan perbuatannya itu adalah, di dalam surat Al-Imran 132-135, dijelaskan, perbuatannya adalah, orang takwa itu rajin sedekah. Makanya di Ramadan ini jangan pelit. Ayo banyak-banyak sedekah. Ya. Kemudian apa? Suka mengelola marah. Ya. Jangan. Jadi kalau Anda gampang baper, gampang tersinggung, wajar kalau rezeki enggak mendekat. Karena rezeki itu diberuntukkan, orang-orang yang mampu mengelola marah. Orangnya gampang memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan orangnya sibuk berbuat baik, dan orangnya itu senang bertawabat, mohon ampun kepada Allah. Ya. Saya dulu dapat ilmu dari Ustadz Ali Jabir. Bertawabat kepada Allah itu paling baik dilakukan sebelum subuh. Maka Anda akan terbiasa bangun sebelum subuh untuk mohon ampun kepada Allah. Untuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan biasakan minta maaf kalau keliru. Oke. Yang hadir di sini. Apakah lima-limanya ini sudah sering dikerjakan? Menjadi habit keseharian? Sedekah? Raji? Mengelola marahkah? Sudahkah Anda memaafkan kesalahan orang tua Anda mungkin? Atau anak Anda? Atau sahabat Anda? Mitra kerja Anda? Ya. Dan apakah sehari-hari Anda berbuat baik? Ya. Dan apakah Anda rajin bertawabat istighfar? Rasulullah sudah dijamin masuk surga setiap hari istighfar? Seratus kali. Ya. Dan apakah Anda sering minta maaf? Minta maaf dengan orang terdekat. Kepada istri, kepada anak, kepada suami. Karena kadang-kadang kita menyakiti mereka tanpa kita sadari. Ya. Silahkan direnungkan. Dan mudah-mudahan bulan puasa itu menjadikan kita bertakwa. Kan? La'alakum tatakun. Puasa itu dilakukan supaya kita bertakwa. Berarti apa? Setelah kita puasa, berarti kita rajin sedekah. Kita mampu mengelola marah. Kita mampu memaafkan. Kita sibuk berbuat baik. Dan kita sering bertawabat dan meminta maaf. Maka kalau setelah Ramadan, atau di bulan Ramadan ini Anda sedekahnya pelit. Ya. Anda masih jadi pemarah. Anda nggak mau memaafkan kesalahan orang lain. Anda sibuk menyebarkan hok, bukan berbuat baik. Anda nggak mau bertawabat dan minta maaf kepada orang lain. Ngapain saya minta maaf? Kan saya pangkatnya lebih tinggi. Kan saya kedudukan sosial ekonominya lebih tinggi. Kalau Anda tidak melakukan itu. Ya. Kalau Anda tidak memperbanyak sedekah. Tidak mengelola marah. Tidak memaafkan. Tidak berbuat baik. Tidak bertawabat dan minta maaf. Jangan-jangan itu yang disinyalir oleh Rasulullah. Betapa banyak orang yang berpuasa. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, supaya tak puasa itu benar-benar menghujam di dalam diri kita. Pastikan bahwa kita itu tujuan puasanya itu tercapai. Takwa. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan perbuatan apa? Rajin sedekah. Mampu mengelola marah. Biasa memaafkan. Kemudian Anda berbuat baik. Kemudian bertawabat dan minta maaf. Oke. Itu yang pertama ya. Mau rezekinya diantar? Yang mau mulai sekarang. Bertakwa. Apa ketakwa? Keyakinannya kepada Allah bulat. Sibuk mendekat. Dan dibuktikan dengan berbuat. Perbuatannya apa? Mulai sekarang fokus pada lima hal ini. Rajin sedekah. Gampang mengelola marah. Memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jangan sampai Anda punya persediaan. Saya akan tuntut di akhirat. Itu kelihatannya soleh. Tapi itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Ya. Maka. Udah maafkanlah sekarang. Dan kemudian sibuk berbuat baik. Dan rajinlah kita bertawabat dan minta maaf. Itu yang pertama. Setelah ini praktekin ya. Insya Allah rezeki akan datang berlipat kandang. Yang janji Allah. Ya. Yang janji Allah. Tadi ayatnya kan. Allah akan mengirimkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Allah mengirimkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua. Itu rezeki yang diantar itu kalau apa? Ya. Kalau kita sibuk berbuat baik nih. Ya. Walaupun tadi saya tegaskan. Di dalam surat al-150 dikatakan. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Berarti berbuat baik. Mereka memperoleh ampunan. Diampuni oleh Allah. Jadi orang yang beriman dan kemudian mengerjakan kebaikan. Diampuni oleh Allah. Maka kalau Anda berbuat buruk. Segera iringi dengan perbuatan kebaikan. Kenapa? Perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa. Tapi ditambah. Dan rezeki yang mulia. Jadi kalau kita ingin mendapat rezeki yang mulia. Bukan hanya sekedar rezeki. Tapi mulia. Apa? Beriman dan mengerjakan kebajikan. Mbak B. Mengerjakan kebajikannya gimana sih B? Nah. Syarat mengerjakan kebajikan itu. Ya. Tiga tuh. Yang pertama. Niatnya tulus. Bukan modus. Jadi kita melakukan itu tulus. Karena Allah. Karena Rasulnya. Bukan modus. Tulus. Ikhlas. Karena Allah. Bukan supaya rezeki datang. Gak juga ya. Walaupun ini temanya rezeki. Dan Allah memang menjadikan. Tapi tulus ya Allah. Kau memerintahkan aku berbuat baik. Maka aku akan berbuat baik. Tulus. Bukan modus. Bukan ingin mendapat pujian orang. Bukan ingin mendapat apresiasi orang. Bukan ingin mendapat tepuk tangan dari orang. Ingat ya. Nyamuk mati karena tepuk tangan. Hati nurani kita bisa mati kalau kita berharap tepuk tangan dari orang. Maka niatnya tulus. Bukan modus. Yang kedua apa? Sesuai maunya Allah dan Rasulnya. Itu perbuatan baik itu bukan menurut kita. Tapi yang disebut baik itu sesuainya maunya Allah. Dan sesuai maunya Rasul. Di dalam Al-Quran dikisahkan. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayat ini tidak berbunyi. Aksaru amal. Yang paling banyak. Tapi yang paling baik. Yang paling baik itu syaratnya. Satu niatnya tulus. Bukan modus. Yang kedua. Sesuainya maunya Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga. Melakukan dengan cara yang terbaik. Kalau Anda dikasih amanah. Pastikan melakukan yang terbaik. Saya dikasih amanah oleh panitia para deromadoni. Saya melakukan yang terbaik. Sampai dari kemarin-marin. Dari berapa hari yang lalu. Saya sudah menyiapkan materi ini. Baca buku ini. Baca kitab ini. Dengarkan pendapat ahli ini. Pendapat ulama ini. Nonton video ini. Dan mengerjakan slide-nya juga dari kemarin. Tadi malam. Sampai jam 11 lebih. Tadi sebelum subuh mengerjakan lagi. Siapa? Saya ingin melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena itu syarat perbuatan baik. Jadi kalau melakukan perbuatan. Jangan asal-asalan. Kalau kemudian kita asal-asalan. Rezeki yang datang juga asal-asalan. Kalau kita dapat ingin rezeki yang baik. Rezeki yang mulia. Lakukan yang terbaik. Yang terbaik saya lakukan. Alah Pak. Ngapain terbaik Pak? Gajinya cuma segini Pak. Ya sudah. Itu rezekinya susah. Alah Pak. Ngapain ngoyo-ngoyo Pak? PGPS Pak. Pinterkoblok penghasilan sama Pak. PGPS. Pinterkoblok penghasilan sama. Ini gajinya cuma 5 juta Pak. Ngapain saya melakukan yang benar Pak? Kalau saya gajinya 20 juta baru saya benar Pak. Yang kayak gini. Rezeki tidak diantar sama lo. Mau gajinya lo, Mabuja? Kita bisa melakukan pekerjaan senilai 100 juta. Kerjakan senilai 100 juta. Yang terbaik. Yang terbaik. Air mendidih itu 100 derajat Celcius. Kalau masih 98 derajat Celcius itu belum mendidih. Begitu juga kalau kita melakukan perbuatan yang terbaik. Jangan tanggung. Kalau enggak terbaik, enggak sah. Apa enggak sah itu enggak optimal. Contohnya. Bapak Ibu sholat. Duhur nanti 4 rekaat. Sudah takbiratulun. Rekat 1 oke. Rekat ke 2 oke. Rekat ke 3 oke. Rekat ke 4. Kemudian salam nih. Sudah tahiyat nih terakhir nih. Tapi begitu tahiyat, batal. Berarti sholatnya sudah berapa persen itu prosesnya? Sudah 95 persen lebih. Uang tinggal salam, eh batal. Kira-kira sah. Sholatnya sah enggak. Enggak sah. Begitu juga kalau kita melakukan asal-asalan. Tidak sampai 100 derajat Celcius. Tidak sampai salam. Tidak sampai tuntas. Sesungguhnya itu belum yang terbaik. Maka kalau yang terbaik, lakukan sebaik-baiknya. Seoptimal-optimalnya. Nah, Bapak Ibu. Kalau melakukan perbuatan baik. Apakah sudah memenuhi 3 kaedah ini? Niatnya tulus bukan modus. Sesuainya ma'anya Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, melakukan dengan cara yang terbaik. Oke. Mudah-mudahan sudah ya. Kalau belum, segera bertaubat. Dan mulai hari ini, praktikin. Kalau saya melakukan, niatnya tulus bukan modus. Sesuainya maunya Allah dan Rasulnya. Dan melakukan dengan cara yang terbaik. Dan rezeki yang diantar itu juga, Bisa datang ketika kita bertaubat. Pak mana, Pak? Ini janjinya. Di surat Noa ayat 10-12. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Berarti bertaubat. Mohon ampun. Istighfar. Dia maha pengampun. Dan kalau kemudian kita mohon ampun kepadanya, Apa janji Allah? Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia akan mengirimkan rezeki yang banyak kepada kita. Dan dia memperbanyak harta kita. Dan anak-anakmu. Ini berlaku buat bapak ibu yang menikah, Sudah lama gak punya anak. Istighfar. Hartanya kok susah, pas-pasan gitu ya. Istighfar. Dan dia mengadakan kebun-kebun untukmu. Berarti apa? Bisnis-bisnis kita cabangnya makin banyak. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Namanya sungai, aliran airnya tidak anti. Maka rezekinya tidak akan henti. Kalau apa? Kalau kita rajin bertaubat. Ya. Kalau kita rajin bertaubat, bapak ibu. Jadi bertaubat itu bukan hanya mengampuni dosa. Ternyata kalau kita bertaubat itu, Allah berjanji menurunkan banyak rezeki kepada kita. Memperbanyak harta kita. Mengadakan kebun-kebun kita. Kalau gitu mungkin bisnis kita cabang-cabangnya bertambah. Dan kemudian mengadakan sungai-sungai untukmu. Akhirnya mengalir terus. Rezekinya mengalir terus kepada kita. Dan yang keempat. Rezeki yang diantar itu kalau kita bersyukur. Yang janji Allah lagi. La insakatum la hajinanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Kalau kita bersyukur, bapak ibu. Di mana, bapak ibu, caranya bersyukur? Lihat video saya di channel Youtube saya. Hari Sabtu kemarin saya membahas melejitkan rasa syukur. Rasa syukur yang bisa meningkatkan rezeki yang datang kepada kita. Diantar oleh yang punya rezeki. Yaitu Allah. Silahkan ya, tonton di channel Youtube saya. Jamil Azaini. Kalau sudah ketemu, jangan lupa subscribe. Dan tekan tombol lonceng. Karena setiap minggu insya Allah ada tiga video di situ. Nah, maka kesimpulannya. Agar rezeki diantar, lakukanlah empat ber. Yang pertama apa? Bertakwa. Yang kedua? Berbuat baik. Yang ketiga? Bertaubah. Dan yang keempat? Bersyukur. Jadi tadi gampang ya. Ada empat kuadran nih. Gampang ya. Kalau rezeki yang dijemput, empat kuadran. Apa? Employee. Self-employee. Business owner. Investor. Dan itu kalau rezeki dijemput ya. Sekarang kalau rezeki diantar, lakukan tiga ber. Bertakwa. Berbuat baik. Bertaubat. Dan bersyukur. Ya. Dan saya ingin tanya. Ingin mengundang rezeki berlimpah? Ingin mengundang rezeki berlimpah? Maka jawabannya adalah, yakinlah, yakinlah bahwa rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Kemudian berusahlah sampai pada titik optimal menjemput rezeki. Dan siapkanlah wadah untuk bisa menampung rezeki yang diantar oleh Allah. Berarti kesimpulannya pembahasan yang pertama tadi. Rezeki itu ada tiga. Rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijemput. Rezeki yang diantar. Maka pastikan, Mulai Harni, yakin bahwa rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Berusahlah sampai pada titik optimal, sampai mendidih 100 derajat Celcius. Kalau sholat itu sampai salam, untuk menjemput rezeki. Dan siapkanlah wadah untuk bisa menampung rezeki yang diantar. Wadahnya itu apa? Empat ber. Bertakwa, berbuat baik, bertaubat, dan bersyukur. Insya Allah, kalau Bapak Ibu mempraktekan yang saya sampaikan tadi, rezeki akan datang silih berganti, tiada henti. Datang melimpah kepada kita atas izin Allah. Kalau nggak percaya, praktekan selama 40 hari. Kalau 40 hari rezekinya nggak bertampah, potong nih, potong, potong jenggot saya ini. Praktekan mulai hari ini, Insya Allah, rezeki akan datang berlimpah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali itu semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.